Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum Kembali langsung disini Di video kali ini saya akan share Cara membuat kuis Game edukasi di Canva Gimana cara membuatnya? Gampang banget Yuk, Bismillah, kita mulai Oke teman-teman Ini judulnya adalah Game edukasi Cara membuat game edukasi Menggunakan Canva Ini simple banget Disini saya contohkan Kita play Seperti ini ada Judul kuis Kuisku contohnya Terus ada Petunjuk kuisnya Dimana nanti yang menggunakan Bisa baca-baca dulu Lalu setelah itu ketika di tekan tombol play Dia akan langsung masuk ke pertanyaan Sisi edukasinya adalah Ketika jawabannya benar Nah disini jawabannya misalkan yang B Eh sorry yang C Maka akan ada Jawabannya benar gitu ya Lalu kalau di klik next Nanti disini ada Did you know Jadi ini ada sisi edukasi Dimana pengunjung Pengunjung atau yang menggunakan Akan langsung mendapatkan sebuah informasi seperti ini Oke Cara buatnya ini gampang banget Teman-teman tinggal Bikin aja Di kanvanya ya Masuk ke beranda kanva seperti ini Lalu tekan disini Di tombol pencarian ini ya Ketik namanya Kuis Pastikan disini Ada di Tab template ini ya Bukan disini Nah ini dia Lalu teman-teman enter aja Nah disini banyak banget template yang bisa Kita pakai ya Ada yang Portrait Yang landscape Yang tadi saya gunakan adalah Ini dia ya Si template yang Ini Oke Saya contohkan lagi yang sudah saya buat disini Ketika disini di klik Tampilkan Maka nanti akan muncul Yang tadi dari awal ya Judul kuis Terus kalau saya buat slide keduanya dengan Petunjuk kuis ini ada tombol disini Diklik play Langsung ke pertanyaan pertama Diklik misalkan yang salah Dia akan Memberikan suatu Salah jawabannya Tinggal di klik back lagi Kembali ke soal Klik yang benar Ya Ada langsung jawaban benar Diklik next ya Ada did you know nya Jadi ada slide untuk Menambah pengetahuan edukasinya ya Diklik next ya Ada soal yang kedua Seperti ini Jawabannya benar Maka akan Muncul lagi ya Jawaban benar Lalu Ada did you know juga Oke Disini saya hanya membuat dua soal Untuk mencontohkan Jadi teman-teman bisa Membuat soal Sesuai dengan kebutuhannya Dan jika selesai Disini klik next Maka akan ada Ya Keterangan jawaban benarnya Karena di kanva belum ada Otomatis gitu ya Si penilaian Maka disini saya buat yang manual aja Jadi misalkan betul 5 Maka 100 Misalkan nilainya atau 10 ya Betul 1 Padahalnya cuma seperti ini Oke Simple Ya Teman-teman tinggal design aja Kalau saya contohkan Disini Ya Jadi ini kita buat judul Setelah buat judul Kita buat tombol Seperti ini Tombol play ini Teman-teman bisa ambil di Elemen ya Di elemen sini Terus pilih misalkan disini Ketik Play Nah Ada kan tombol playnya ya Yang diambil aja Seperti ini tuh Oke Terus Cara konekinnya gimana Cara konekin ke slide berikutnya Nah teman-teman tinggal Diklik tombolnya Terus disini ada gambar rantai ya Takutan Nah disini Pilih ya Pilih Mau kemana nih Setelah di klik play ini Disini saya konekin ke slide ketiga Yang ini Saya contohkin ya Ini misalkan Ini saya buang dulu linknya Saya buang dulu linknya Link 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 Nah ini saya buang Nah berarti Yang disini Kita tinggal tambahkan link Nah Ke slide ketiga Ketiga kan Ketiga ini sama Tuh Masuk Selesai Gitu ya Oke cara buat yang Detailnya gimana sih Ini saya contohkan ya Misalkan saya pakai template Tadi yang Nah ini dia Oke bisa di klik Sesuaikan Nah ini contoh dari template Kita bisa Ambil ya Kita pilih terapkan aja Terapkan Langsung ya Masuk nih Kesini Ini slide 1 Slide 2 Ada Keterangan Nah ini dia soal Bedanya dengan yang saya buat tadi Saya sudah ada Tombol play Sudah ada jawaban benar Jawaban Nah salah Seperti ini Gimana cara bikinnya Berarti kita cuman butuh Disini Yang ini Sama Slide 4 aja Jadi kalau slide kelimanya Kita buang aja Biar gak bingung gitu ya Jadi kita buat yang simple dulu Kita hapus Hapusin dulu deh Oke Nah ini juga kita Hapus aja Ini band aja deh Oke Ini sudah Apa namanya Sudah siap Kita edit ya Ini nomor 1 Oke Kita buat lagi Disini slide Kosongnya Tambahkan cipan Di antara sini Terus ini buat lagi aja Duplikat Nah ini untuk jawaban yang benar Ini untuk yang salah Gimana caranya Kita tinggal Tambahkan aja dulu disini Misalkan Jawaban Kamu Benar Nah seperti ini Nah teman-teman disini Bisa tambahkan elemen Misalkan happy Ya gitu Happy Nah Jawaban kamu benar Atau Happy Sticker Oh ya Jadi ada langsung Gambar yang goyang-goyang Yang gerak-gerak Kalau misalkan Gambarnya Kurang kontras Bisa diganti aja nih Background yang ini Jadi Atau gambarnya yang lebih Nah kayak gini It's Nah ini Bisa kita cek lagi Sini Tuh Jawabannya benar Nah seperti ini Ini contoh aja ya Cari cek list Oke Ini jawabannya benar Oke Terus untuk yang jawabannya salah Ini Kita buat lagi ya Teks Jawaban Kamu salah Nah Seperti ini Berarti di stickernya Sticker Sticker Di sini misalkan False Fals Stiker Salah Ngetik Oh ini benar False Stiker Nah Jawaban kamu Salah Atau kita bisa pakai animasi Wrong Wrong Salah Salah Stiker Oh ini dia Netot Jawaban kamu Salah Ya Ini buang aja deh Nah Seperti ini Contoh aja Seperti ini ya Kalau tadi yang saya buat Ini Saya lebih banyak Bingkanya disini Nah Disini kuncinya Teman-teman Untuk jawaban Misalkan disini Jawabannya yang C ya Diklik aja Kotak yang ini Kalau ini kebanyakan Ini dibuang aja deh Biar ngaribet Nah gini Tek Terus ini Tambahkan Tautan Pilih Ini kan Kalau bener Di 4 Berarti disininya 4 Nah Oke Berarti yang Satu Satu ini Satu Kita kasih Yang Sege Yang salah Salah di mana Di nomor 5 Yang salah Yang salah Nomor 5 Ini dia nih 5 A Salah Yang B Juga di yang kelima Salah Nah Terus Yang keempat Juga Sini Salah Salah Seperti itu ya Teman-teman ya Untuk soal selanjutnya Ini Sama Saja Tinggal kita Duplikat aja Si Ininya ya Duplikat Kita tarik Kesebelah sini Set Itu pun yang salah Ya Ini kita duplikat aja Jadi Tinggal diperbanyak Soalnya Gitu ya Oke teman-teman Untuk menambahkan Sisi edukasinya Misalkan disini kan Tadi saya sudah mencontohkan Kalau Soal yang pertama itu Ketika di klik Jawabannya benar Misalkan disini Badak Nanti setelah Diklik benar disini Ya Maka dia akan muncul Did you know Badak merupakan Nah Serta seperti ini Jadi ada sisi edukasinya Cara bikinnya Ini gampang banget Teman-teman Ketika jawabannya disini Benar ya Maka Ketika di klik Next gitu ya Saya contohkan disini Misalkan kita pakai tombol Next Ya Disininya nih Kita kasih disini Misalkan next Button Ini ada nih Next Button Atau kayak gini dah Nah Next 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 Kita Pinahin di bawah sini Kita harus menyiapkan Satu halaman yang kosong Misalkan yang Ini sih duplikat Duplikat Simpan disini Nah Oke Berarti disini Yang ABC nya kita buang Oke Lalu kita cari Gambar Tentang Si jawabannya Misalkan jawabannya Untuk tentang Nah terus ketika Salah Harusnya Sini jawaban yang Salah Ada tombol Kembali ke soal Berarti disini Teman-teman bikin aja Tombol disini Back Button Nah kayak gini kan Terus Soal jawaban Salah berarti dia Kembali ke soal Kasih disini Ya Disini kasih ke Link Soal dimana Soal di nomor 3 Berarti kita kasih Nomor 3 Nah kayak gini Selesai Oke Kalau kita tes Ya Bagikan Misalkan disini Tampilkan Tampilkan lagi Kita dari awal Ya Oke Kalau misalkan disini Kita pilih Jawaban Soal jawaban yang salah Maka dia akan salah Dan Kembali Jawabannya benar Gitu ya Nice Oke teman-teman Gampang banget ya Tinggal ditambah aja Soalnya Lalu Di akhir quiznya Berikan Perilayan Seperti ini Nah Oke Oke teman-teman Untuk menambahkan Sisi edukasinya Misalkan disini kan Tadi saya sudah mencontohkan Kalau Soal yang pertama Sama itu Ketika di klik Jawaban yang benar Misalkan disini Badak Nanti setelah Diklik benar disini Maka dia akan muncul Did you know Badak merupakan Nah soal-soal seperti ini Jadi ada sisi edukasinya Cara bikinnya Ini gampang banget Teman-teman Ketika jawabannya disini Benar ya Maka Ketika di klik Next Saya contohkan disini Misalkan kita pakai tombol Next Next Disininya Kita kasih disini Misalkan next Button Ini ada nih Next button Kayak gini dah Nah Next button Kita Binain di bawah sini Kita harus menyiapkan Satu halaman yang kosong Misalkan yang Ini isi duplikat Duplikat Simpen disini Nah Oke Berarti disini Yang ABC nya Kita buang Oke Kita hapus Lalu kita cari Gambar Tentang Si jawabannya Misalkan jawabannya Ada tentang Misalkan jawabannya Tentang badak Kita cari ke google Misalkan disini Badak Badak adalah Ini banyak nih Tinggal dicari aja Badak adalah Banyak nih Cari yang lebih Mengedukasi Nah Ambil aja Satu Paragraph Seperti ini Kita copy Ya Copy Lalu kita buka lagi Disini Ya Di quiz kita Nah Ini di Control V aja Disini Badak adalah Jadi lebih Rapi Ini Kita buang Kita ganti Pake Gambar Yang asli Gitu Kita buang Cari Pake Did you know Tip disini Ya Did you know Seperti ini Tuh Keren Did you know Gimana Cukup mudah Cara membuat Game edukasi Atau quiz Menggunakan Canvas Semoga bermanfaat Terima kasih banyak Yang sudah nonton Video ini Untuk link Quiz Game edukasi Ini saya tautkan Di video ini Biar teman-teman Bisa coba juga Oke Sampai jumpa Di video kali selanjutnya Like and subscribe Bagi bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax